Halo Assalamualaikum, hari ini aku akan mengolah pisang Tentunya ini sangat enak dan kalian pasti suka Oke, simak videonya hingga akhir dan teman-teman jangan skip ya Pertama-tama kita iris pisang seperti ini Nah, untuk ukurannya sesuai selera masing-masing aja ya Terus, kalian bisa gunakan pisang apa aja Jangan lupa yang masih bengkal ya teman-teman Oke, ini udah, jika udah kita panggang di atas tepon sebentar saja Nah, ini kita sisihkan dulu Selanjutnya kita siram dengan selai kacang yang udah aku tambah tadi Dengan air Nah, makanya ini teksturnya agak encer Oke, teman-teman kita aduk seperti ini Selai kacang ini akan mengering ketika dingin Oke, sekarang kita akan membuat kulit risolesnya Untuk adonannya kita pakai 5 sendok makan tepung terigu Dimix dengan 3 sendok makan tepung tapioca Kemudian tambahkan 300 ml susu Bisa teman-teman ganti dengan air biasa Aduk sampai semuanya larut Nah, karena masih ada yang bergerindil Aku saring seperti ini Oke, ini udah, lalu kita masak di atas tepon anti lengket Menggunakan api kecil Nah, ini kita masak sebentar saja ya Nah, ini udah bisa kita angkat ya teman-teman Udah masak Selanjutnya kita tata adonan pisang tadi di atas kulit risoles Kita tata secara horizontal Kemudian tambahkan mises Bisa teman-teman ganti dengan choco chips atau coklat batang Lalu lipat Kemudian gulung Selanjutnya kita akan baluri dengan tepung tanir Tapi pertama kita kocok dulu 1 butir telur Kita kocok lepas saja teman-teman Oke, selanjutnya kita celupkan pisang tadi ke telur Kemudian kita baluri dengan tepung tanir Kita goreng pada minyak yang udah bener-bener panas Pake api kecil Nah, jika udah coklat seperti ini Teman-teman bisa angkat Lalu tiriskan Nah, ini keringannya keringis banget ya Ini sangat garing Tentunya ini pasti sangat lezat Ayo kita lihat isiannya Nah, kalau kalian pake coklat batang Ini bakalan lumar banget Oke teman-teman Kalian harus coba ini-ini di rumah Dan terima kasih sudah menonton Jangan lupa teman-teman like video ini, komen, dan share Kekalami